Halo assalamualaikum selamat malam buat semua sobat reptil ya pecinta alam dan satu Indonesia Oke guys ini kali ini nih kita punya satu kodok nih kodok ya kodok tau kan kodok kodok itu termasuk ke ampibi ya dia kalau sama reptil ya saudara deket lah karena masih satu bidang ilmu pengetahuan ya kan itu kan ampibi sama reptil itu masih dibahas di ilmu apa herpetologi nah kali ini kita mau nge-review si kodok lucu ini guys itu tuh lihat nih kata pegmen jelas nggak sih katak pegmen atau katak bertandu krenwil ya dia nama ilmiahnya itu seratrop apa seratopris kranweli ah pokoknya gitu deh aku kalau bahasa apa hewan-hewan dari luar itu nggak begitu menguasai cuma karena karena ini udah pelihara beberapa ekor bukan pelihara sih sebetulnya nyetok gitu kan buat dagangan jadi ya sedikit banyak kita pelajari Oh ini kata pegmen disebutnya kalau di kita nih kita nih guys ya kan sekarang lagi banyak tuh lagi booming anakannya ya kata pegmen juga dia nih disebut katak bertanduk cacauan ternyata dia masih tergolong katak bertanduk itu ikannya tuh nah ini dia sedia makan ikan lele guys nanti kita kita ini ya di cara perawatannya ah balik lagi ke yang tadi jadi jadi ternyata dia ini masih tergolong katak bertanduk kalau di Indonesia itu kan katak bertanduknya tuh apa namanya Megopris montana ya iya Megopris montana itu katak tanduk yang suka ditemuin di area di sekitar Pulau Jawa di pegunungan tapi tapi kalau katak tanduk itu montana itu agak susah di dikipnya ya harus yang bener-bener udah jago main Ampibi gua dulu pernah pelihara Megopris montana itu cuma cuma dua atau tiga minggu dia tewas Nah kalau katak pegmen ini guys gampang banget peliharaannya apa perawatannya gitu gampang dia cukup kayak gini nih nih setting yang nanginya sebetulnya setting kandang yang sederhana enggak banget ya nih pakai topperware kecil kayak gini terus dikasih air tapi jangan terlalu banyak airnya karena dia bukan katak penyelam pada dasarnya si pegmen ini eh katak darah termasuknya dia nih jadi dia enggak seperti enggak seperti kodok bancet gitu kalau kan di kita aja nih ada yang ada yang lebih banyak di air seperti bancet terus ada yang di air dangkal ya cuma di airnya sedikit seperti VJ varia itu kan VJ varia itu bancet yang adanya di air dangkal jadi kurang suka berendam di paling cuma kaki doang begitupun katak pegmen ini dia ya paling air itu sedikit malah gitu kan sehingga usah banyak-banyak akhirnya guys ini Albino yang Albino terus dia ada beberapa warna tapi kita ini dulu deh perkenalan lu tentang si pegmen ini dia bukan asli Indonesia ya guys ya dari Argentina Bolivia terus Paraguay Brazil berarti di ini Amerika bagian selatan yes nah agak-agak mirip sama katak yang di video game makanya disebut pegmen gitu kan batuk lagi nah temen-temen makanannya gimana makanan ini gampang banget dia bisa ikan ya ikannya itu apa yang kecil yang ini ya ukuran ikannya itu yang sesuai sama ukurannya dia kalau ini kan nih sekitar 5 cm nih ini 555 atau 5,5 cm nah ini makanannya tuh anak ikan lele segede gitu tuh tuh dia doyan banget itu guys Hai yang kayak gitu terus juga sebetulnya tikus juga ini udah masuk cuman tikus-tikus yang kecil ya yang yang apa pingkis terus serangga kalau serangga sebetulnya kalau udah gede kayak gini nggak begitu doyan tapi ulet Jerman masih doyan karena kan ulet Jerman itu gede ya guys ya kalau ukurannya tuh gede nah jadi bisa dia dikasih ulet Jerman itu gampang peliharanya ini kita ada jual ini cek aja di Tokopedia siksa kubur pet station nah itu tokpadnya itu siksa kubur pet station karena emang gua buat dagang itu pakai akunnya yang akun siksa kubur Nah itu harga-harganya juga lengkap disitu nanti bisa di tanya-tanya dapat bonus bonusnya bonus inilah kita ngobrol-ngobrol sharing ini Albino ini ada juga juga yang ada kaki-kaki burusan yang Albino terus ini ada juga yang hijau nih tuh nih yang hijau nih ini kamera gua kalau malem memang agak kurang ini ya maklumlah kamera murah hijau dia banyak warnanya nah guys dia ini ukuran maksimalnya itu bisa sampai 13 cm loh jadi 13 cm itu ya kurang lebih se-se-se-telapak tangan inilah nih nih telapak tangan gue nih kurang lebih 13-15 cm berarti gede juga kayak sub-aspera gitu yang dari Kalimantan itu peseo dupo apa peseo dupo sub-aspera yang Kalimantan kan nah ini cantik-cantik guys ini terawat semua nih teh makan oke sehat pokoknya mantep lah hebat teman-teman yang mungkin tertarik bisa check out di Tokopedia nama Tokopedia nya itu nama tokonya siksa kubur pet station atau Instagram nya boleh ke Instagram sobat reptil juga di DM aja ya nanti bisa diarahkan ke linknya siksa kubur pet station itu Oke teman-teman salam satu hobi salam lestari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh